Hai semuanya apa kabar beranalkan nama saya Junita Arnel saya lahir dan dibesarkan di Jakarta dan kini saya tinggal di Swiss tepatnya di sebelah selatan Swiss di dekat danau Majore Nocarno ini danau nya jadi kebanyakan foto-foto saya ya di daerah sini di lokasi sini saya banyak pekerjaan saya saya adalah peneliti untuk ke sejarah dan seni budaya Indonesia pada saat ini saya memang spesialisasikan diri dengan budaya Kalimantan ya bisa dikatakan daya daya gimana budaya daya itu sendiri juga merupakan budaya saya karena bapak saya adalah asli dari Kalimantan Ketengah seorang daya ngaju sehingga untuk saat ini saya bekerja dengan bekerja sama dengan museum budaya Lugano di Swiss untuk ke untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan Indonesia saya sebagai peneliti juga tugasnya mendokumentasikan kegiatan serta acara serta bagaimana kehidupan masyarakat yang ada terutama masyarakat yang berada di dalam di pedalaman di dalam dan tepatnya jadi mau tidak mau saya harus mempelajari fotografi dan kebanyakan foto-foto yang saya buat di sana lebih memfokuskan dokumentasi wawancara dokumentasi peristiwa serta juga kehidupan masyarakat sehari-hari pekerjaan saya banyak berhubungan dengan alam dengan alam dengan manusia dengan kegiatan manusia sehari-hari tapi yang terutama dengan alam dalam arti kantor saya tepatnya di dalam hutan karena itu kebanyakan foto-foto saya juga berhubungan dengan alam walaupun saya tidak begitu ahli dengan landscape tetapi ya saya menyukai ya situasi yang ada dalam alam serta kegiatan dan situasi dan kondisi yang sebenarnya dalam arti kehidupan sehari-hari masyarakat pedalaman yang saya lihat sangat menarik dan sangat menyentuh ya mungkin karena mereka itu sangat polos dan jujur dengan keadaan sehari-hari pertama kali saya kenal GPI tahun lalu tahun 2011 sekitar bulan Oktober saat itu saya sedang browsing Facebook dan saya mendapati bahwa ada satu organisasi di Facebook dengan dengan struktur yang sangat bagus profesional yang bernama Galeri Fotografi Indonesia bermula dari rasa tertarik akhirnya saya malah kecanduan dalam arti saya lihat di GPI lebih banyak kemajuan dengan adanya GPI saya banyak belajar saya banyak melihat foto-foto yang bagus saya banyak juga mendapatkan masukan dari sama teman GPI dan sejak saat itu saya mulai kecanduan ya dalam arti sehari nggak buka GPI itu kayaknya kurang seperti nggak makan dalam satu hari dan saya merasa senang sekali ini karena pada akhirnya saya bisa memasuki grup Super Titanium karena bagi saya itu merupakan satu prestasi dalam arti ya di sini yang saya cari adalah saat ini saya sedang berkompetisi dengan diri saya sendiri dalam arti dengan masuknya saya ke Super Titanium saya merasakan rasa percaya diri yang lebih dalam arti ya saya mulai mempercaya kemampuan saya dalam membuat foto dan saya berharap dengan dengan adanya GPI ini bukan hanya dengan saya saja bisa bisa banyak memberikan kemajuan tapi juga dengan sesama teman-teman lainnya dengan itu saya mengucapkan juga banyak terima kasih terutama untuk Om Jeffrey untuk Mbak Veronica yang sangat baik sekali serta juga untuk para juri dan admin GPI yang telah mendedikasikan waktunya untuk menyortir gambar-gambar yang entah berapa ribu per hari saya sangat mengagumi dan sangat menghargai pekerjaan yang ada di GPI dan saya berharap yang terbaik untuk GPI serta sukses untuk GPI Sekali lagi saya ingin mengucapkan saya bangga menjadi anggota GPI dan I'm proud to be Indonesian photographer sukses GPI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati